Halo, ketemu kembali dengan kami CNC Virtual. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Tentunya dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas tentang gadget satelit yang bernama Turaya Wii. Adapun alat ini merupakan modem internet yang digunakan untuk daerah-daerah yang belum tercover senyata GSM. Tentunya menggunakan jaringan satelit Turaya. Tanpa basa-basi, mari kita mulai. Turaya Wii merupakan modem internet keluaran Turaya dengan dual mode satelit dan LTE hotspot. Mempunyai fitur otomatis untuk mengganti dari fitur satelit ke jaringan GSM hanya dengan mengklik tombol yang ada di aplikasi Turaya Wii di smartphone atau web interface. Berikut ini sedikit spesifikasi modem satelit Turaya Wii yang bisa kami rangkum. Fitur utamanya adalah untuk voice, SMS, dan data use dual mode satelit dan LTE hotspot. Berat estimasi 1 kg, dimensi berkisar 230 x 197 x 24 mm. Support smartphone Android, iOS, dan web interface. Menggunakan jaringan data 3G atau LTE. SIM card mini SIM dengan kartu Turaya khusus untuk Turaya Wii. Support 8 bahasa antara lain, Inggris, Arabic, Chinese, French, Japanese, Portuguese, Russian, dan Spanish. Fitur GPS, Beido, dan Gones. Wi-Fi, standar outdoor IPA 54. Covered area meriputi Eropa, Asia, Afrika, dan Australia. Dan tentu saja masih banyak menu lainnya. Lalu apa saja yang didapat saat kita membeli modem satelit Turaya Wii ini? Untuk beroperasi dengan maksimal, di dalam paket pembelian Turaya Wii, kita akan mendapatkan modem internet satelit Turaya Wii tentunya. Adapter Charger, Buku manual cara pemakaian, dan kartu SIM card khusus Turaya Wii. SIM card Turaya Wii ini berbeda dengan SIM card Turaya pada umumnya ya. SIM card Turaya umumnya hanya untuk voice dan SMS saja. Tidak bisa digunakan untuk Turaya Wii. Jadi Turaya Wii menggunakan kartu khusus dari Turaya. Walaupun bentuknya sama dengan kartu SIM card Turaya pada umumnya, tetapi untuk Turaya Wii berbeda. Begini langkah-langkah pemakaian modem satelit Turaya Wii dengan smartphone kita. Pertama-tama, alangkah lebih baik kita cas terlebih dahulu sampai penuh baterai modem Turaya Wii kita. Masukkan SIM card khusus Turaya Wii ke slot SIM cardnya. Ingat, jangan sampai salah memasukkan ya teman-teman. Jangan terbalik karena bisa merusak slot SIM yang ujung-ujungnya kartu menjadi tidak terbaca oleh Turaya Wii. Semua ponsel dan gadget satelit kita harus dipakai di luar ruangan, termasuk modem internet Turaya Wii. Untuk menjaga agar Turaya Wii kita awet, mohon jangan dinyalakan di daerah yang tidak ada sinyal atau di dalam ruangan. Mengapa? Karena modem akan terus mencari sinyal yang mengakibatkan mesin menjadi panas dan bisa merusak modem. Download aplikasi Turaya Wii, baik melalui Play Store ataupun App Store, tergantung jenis smartphone yang kita pakai. Jika sudah, hidupkan modem Turaya Wii dengan mengenakan tombol on off. Koneksikan smartphone kita ke modem Turaya Wii dengan menggunakan Wi-Fi. Cari jaringan Wi-Fi Turaya Wii dan koneksikan. Untuk amannya, fitur otomatis update software di smartphone kita baiknya dimatikan terlebih dahulu. Ini untuk mencegah agar tidak terjadi update software secara otomatis menggunakan jaringan modem satelit Turaya Wii. Antena Turaya Wii bisa kita arahkan atau naikkan beberapa derajat sesuai dengan daerah tempat kita berdiri dan mencari sinyal. Kadang kita harus bergeser atau mengarahkan antena ke lokasi yang memiliki jaringan Turaya Wii yang lebih baik. Bisa lihat di indikator lampu di Turaya Wii. Jika lampu indikator masih berwarna merah, artinya jaringan belum ketemu atau lemah. Sebaliknya, jika lampu indikator sudah berwarna kuning, artinya sinyal Turaya sudah ketemu. Bisa juga dengan mendengarkan bunyi yang dihasilkan pada saat pencarian sinyal. Jika bunyi beep pendek berulang seperti bunyi tit, 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 ini artinya jaringan belum ketemu atau masih kurang bagus. Namun jika bunyi beep panjang seperti tit, itu artinya sinyal sudah ketemu. Buka aplikasi Turaya Wii yang sudah kita download. Lihat apakah sinyal bar sudah ada dan apakah tulisan Turaya di layar sudah ada. Jika sudah, berarti jaringan Turaya sudah terkoneksi dan siap untuk digunakan. Untuk melihat kekuatan sinyal Turaya, kita bisa melihat di layar bar meteran ASPA, atau Assistant Satellite Pointing Antena. Semakin penuh barnya, semakin kuat dan bagus koneksi data internetnya. Bisa juga dilihat dari warna indikatornya. Merah artinya kurang bagus, kuning cukup bagus, dan hijau koneksi yang paling bagus. Agar data bisa berjalan di kecepatan 333 kbps, antena harus dapat di atas 100 dbm. Bisa lihat di indikator ASPA-nya. Jika di bawah 100 dbm, mungkin data internet berjalan agak lambat. Jika semua sudah oke, jaringan data internet Turaya Wii siap untuk digunakan. Berikut ini tampilan menu di aplikasi Turaya Wii pada saat penggunaan. Pastikan seluruh indikator telah terpenuhi agar modem Turaya Wii ini bisa berfungsi dengan maksimal. Sedikit penjelasan tentang menu di aplikasi Turaya Wii sebagai indikator agar Turaya Wii kita bisa berfungsi dengan baik. Pastikan lambang wifi di pojok kanan atas tidak ada tanda seru. Jika masih terdapat tanda seru di logo wifi-nya, internet masih belum bisa berjalan. Ada 3 bulatan besar bertuliskan auto, selular, dan satelit di bagian tengah menu. Jika kita memilih auto, perangkat modem Turaya Wii kita bisa berfungsi di fitur selular ataupun satelit. Jika kita memilih selular, perangkat Turaya Wii kita khusus bekerja di fitur selular dengan menggunakan jaringan lokal yang terkoneksi dengan jaringan Turaya. Ini mengakibatkan jaringan roaming dan akan memakan pulsa yang rumain besar. Jadi tidak disarankan untuk menggunakan fitur selular ini. Jika kita memilih satelit, perangkat Turaya kita khusus bekerja di jaringan satelit Turaya, baik untuk voice ataupun internet. Pastikan tulisan Turaya sudah muncul di tengah-tengah menu. Ini artinya modem telah siap untuk digunakan. Antena Pointing Assistant atau ASMA membantu kita mengukur kekuatan sinyal Turaya di tempat kita memasang perangkat Turaya Wii. Sinyal bagus ditandai warna hijau dan bar antena Pointing Assistant-nya semakin penuh. Demikian juga sebaliknya. Di bawah menu Antena Pointing Assistant, terdapat menu Voice dan Standard IP. Jika kita memilih Voice, artinya perangkat kita hanya bisa digunakan untuk menelpon atau SMS saja. Standard IP kita gunakan jika perangkat kita akan kita gunakan untuk internet data. Di bawah menu Voice dan Standard IP, terdapat menu Broadband Data. Aktifkan Broadband Datanya jika kita ingin menggunakan fitur internet data. Demikian keterangan singkat menu-menu yang ada di aplikasi Turaya Wii di ponsel kita. Indikator tersebut menentukan apakah modem Turaya Wii kita bisa berfungsi dengan baik atau tidak. Lalu berapa tarif untuk pemakaian Turaya Wii? Di bawah ini kami lampirkan tarif standar untuk pemakaian Turaya Wii. Harga SIM card berkisah 59 unit. Dalam satuan unitnya teman-teman. Initial credit 10 unit artinya untuk kartu baru Turaya Wii sudah terisi posa 10 unit. Initial SIM Validity 365 hari. Masa aktif kartunya 365 hari. Renewal fee 39 unit artinya kita akan membeli masa aktifnya seharga 39 unit untuk 1 tahun. Standar IP per megabyte 2,25 unit. Untuk voice berkisar 0,7 unit. Jika ingin lebih murah, teman-teman bisa memilih tarif paketan untuk Turaya Wii. Tentunya teman-teman bisa hubungi kami untuk tarif paketan ini. Berikut tabel tarif paketan untuk Turaya Wii. Untuk data 1 giga untuk 1 bulan berharga 79 unit. 5 giga untuk 1 bulan berharga 290 unit. 5 giga bandel untuk 6 bulan harganya 500 unit. 10 giga untuk 12 bulan berharga 1000 unit. Satuan harganya unit teman-teman ya. Jadi untuk pengisian itu boleh hubungi kami. Untuk voice hampir sama saja. Berkisar 0,8 unit untuk voice-nya. Untuk tarif ini bisa berubah sewaktu-waktu ya teman-teman. Demikian sedikit penjelasan kami tentang apa itu Turaya Wii dan cara pemakaiannya. Jika ada pertanyaan atau teman-teman membutuhkan modem internet satelit Turaya Wii ini, boleh langsung hubungi WA kami di 0815-830-5534. Atau bisa juga tinggalkan pertanyaan di kolom komentar di bawah ya. Seperti biasa, terima kasih atas perhatian dan dukungan dari Sobat CNC semuanya. Terima kasih atas perhatian dan dukungan dari sobat. Terima kasih.